Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan semoga dalam kondisi sihat walafiat Dalam kebaikan dan keberkahan yang nyata Sebuah kehidupan akan terus berjalan dengan segala bentuk dinamikanya Hari ini kita mencoba akan membuat sebuah refleksi diri Yang berkaitan dengan bangkit dalam keterpurukan Nah, bangkit dalam keterpurukan Pertanyaannya sederhana Di dalam kehidupan kadang kita menghadapi fakta dan realita Bahwa hidup terantuk batu, terperosok lubang dan kita terpuruk Nah, saat kita terpuruk maka bisa dikatakan Finansial kita sedikit bermasalah Atau sedikit terganggu Kemungkinan cash flow kita sedikit terganggu Bisa juga hal yang muncul adalah Kegiatan-kegiatan kehidupan kita sedikit terganggu Maka saya katakan bahwa ketika kita terpuruk kita harus bangkit Bisa juga secara psikis Emosional menjadi labil Kedewasaan menjadi hilang dan lenyap Pola pikir kita menjadi nanar dan tidak beraturan Bisa dikatakan saat itu kita sedang terpuruk Nah, bagaimana kita segera bangkit dalam keterpurukan Nah, kita segera bangkit dalam keterpurukan Itulah yang terjadi Apakah bisa Oh, bisa Dinamika kehidupan seringkali datang Silih berganti Keterpurukan sering hadir di sekitar kita Kata kuncinya satu Yakinlah bahwa Di balik mendung yang hitam Pasti akan berganti dengan pelangi yang indah Setiap kali mendung yang kelabu Akan berganti dengan sinar biru yang mengembirakan kalbu Maka saya katakan Tidak ada kata yang surit yang tidak terselesaikan Setiap kesulitan Di balik itu menyimpan potensi kemudahan dan jalan keluar Maka di balik kesulitan ada kemudahan Di balik kebingungan Pasti ada kecerahan Di balik problema Pasti ada masalah Yang pelik pasti ada solusinya Itu yang terjadi Maka sekali lagi Kehidupan jangan dibiarkan begitu saja Tanpa ada penyelesaian Tetapi Kehidupan harus terus diselesaikan Satu persatu dengan segala macam Pernak-perniknya Yang pertama Semangat tetap bangkit Punya keyakinan Hidup pasti ada solusinya Yang kedua Penyelesaiannya adalah step by step Tahap demi tahap Tidak mungkin 10 persoalan kita ure Langsung sekaligus Bisa sih Itu dalam kondisi normal Punya kondisi finansial yang cukup Kondisi petugas personal yang memadai Kondisi sistem yang berjalan Dengan keseriusan Situasi kondisi yang penuh dengan dinamika Tetapi Ketika kita sedang ada masalah Berarti kita harus selesaikan masalah itu Step by step Tahap demi tahap Baik kemudian yang ketiga Apa itu ketiga? Setelah kita selesaikan step by step Kemudian Kita harus punya Ya Timeline Waktu Deadline Waktu inilah yang akan mengatur Penyelesaian Misalnya sebuah persoalan itu Akan kita ure selama 3 bulan selesai Misalnya punya kewajiban Kepada via ketiga Satu tahun harus selesai Maka kita Persoalan itu kita ure Dan tentunya Persoalan tersebut Akan di ure sebelum Satu tahun harus selesai Misalnya dibagi tiga tahap Bulan pertama Kedua Sampai ke Dua belas Sehingga Persoalan bisa di ure Kemudian bagaimana Penyelesaiannya Oke kita pikirkan jalannya Apakah jalan pintas Apakah jalan non pintas Apakah jalan percepatan Atau justru jalan tidak percepatan Nah ketika jalan itu percepatan Bisa dipastikan Harus menggunakan energi khusus Pemikiran khusus Fokus yang terus terkonsentrasikan Maka saya katakan Butuh energi khusus Baik setelah bicara timeline Kemudian Kita akan terus melakukan aplikasi Dan monitoring aplikasi Dengan monitoring aplikasi Berarti kita akan melihat Sejauh panah pelaksanaannya Berapa prosentase kemajuannya Kemudian apakah sudah selesai Atau belum Apa yang harus dilakukan Harus terus dilakukan Kemudian yang berikutnya adalah Evaluasi Jadi dengan kata evaluasi Dipastikan semuanya akan selesai Dengan sendirinya Bisa diorai Satu kesimpulan bahwa Hidupan ini Pasti bisa selesai Kenapa? Kalau kamu tidak bisa Menyelesaikan masalahmu Maka hidupmulah Yang akan menyelesaikan kamu Ketika kamu tidak bisa Mengorai masalahmu Maka hidupmulah Yang akan mengakhiri masalahmu Karena masalah ini Selesai tidak selesai Akhir hiduplah yang menyelesaikan Apapun bentuknya Hanya saja Kita berharap bahwa Persoalan selesai itu Bukan persoalan yang pait Tapi persoalan yang Manis Di balik dinamika hidup ini Harus ada penyelesaian yang manis Penyelesaian yang indah Bukan penyelesaian yang Terpuruk Penyelesaian yang Kacau Dan carut-malut Begitu Baik itu kawanku Semoga semuanya Terselesaikan dengan baik Semuanya bisa diatasi Dengan segala jurus-jurus yang baik Semuanya bisa diurai Satu per satu Terima kasih semuanya Dan eksis senantiasa Berkah dalam kebaikan Berkah dalam ridhonya Allah Sekali lagi Teruslah berjalan menuju kebaikan Teruslah membuat Resolusi kebaikan Teruslah bersita-cita Untuk mengurai masalah Satu per satu Insya Allah Allah akan meriduhi Dan insya Allah Allah akan memberikan Solusi yang terbaik Dengan langkah-langkah kita Baik bahagiamu Bahagia aku Dan bahagia kita bersama Masih bersama Sukram Tosa Terolak di penyelesaian channel Semoga senantiasa Sakses dan berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh